Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, dewasa ini atau di akhir-akhir ini di jagad media sosial masih hangat terdengar kasus-kasus tentang kekerasan dalam rumah tangga yang terkini adalah seorang suami melakukan tindakan kekerasan yang saya sampai bingung juga harus mengatakannya apalagi kabarnya siang-siang istri baru saja melahirkan secara cesar betapa sakitnya melahirkan secara cesar ditambah adanya kekerasan dalam rumah tangga saya pun sampai merinding mengatakannya nah, bagaimana hukum Islam memandang kekerasan dalam rumah tangga apalagi selain kekerasan dalam rumah tangga begitu banyak kasus permasalahan di dalam ruang lingkup pernikahan sudah bersama saya dari tempat yang sangat dunia di Ladang Ilmu, di Lembaga Pengaman Da'wah Al-Bahjah bersama kita, guru kita, bersama Buya Yahya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, diwasa ini di jagad sosial media masih hangat kekerasan dalam rumah tangga bagaimana hukum Islam menyikapi atau adakah solusi dalam kasus ini ya Buya? di zaman semacam ini, zaman media, kadang kebaikan juga keburukan itu hanya sebagai tontonan sementara orang cerdas akan melihat untuk jadi pelajaran kita juga jangan sampai menjadi penonton saja seolah-olah kita adalah orang yang tidak senang dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga tapi tidak sadar kita juga keras di rumah kita ini yang kita perhatikan di diri kita semua karena ada penonton yang menyaksikan kekerasan itu jangan sampai Anda hanya melihat, oh orang itu melakukan kekerasan ternyata kita di rumah kita juga melakukan kekerasan kekerasan sebagai tontonan ini jadi problem dalam hidup kita bukan untuk kita jadikan pelajaran Palestina dibantai seperjam itu barangkali di antara kita sudah hanya menganggap ini sebagai tontonan kalau ada orang nyodorkan pada kita berita atau gambar tentang pembantian Palestina mungkin ada di antara kita di saat temannya nyodorkan seperti itu hanya nyodorkan, oh ini ada lebih dahsyat lagi cuman itu saja kan problem kita itu, kita tidak mengambil pelajaran maka di saat terjadi hal-hal semacam itu wahai para pemirsa Nabawi TV yang kami cintai pertama adalah jadikan Anda tidak melakukan kekerasan kepada siapa jika Anda istri tidak kepada suami belajar dulu tidak ada artinya omongan panjang lebar kalau ternyata kita di rumah juga membuat kekerasan kemudian laki-laki hebat, Anda laki-laki hebat Anda laki-laki hebat laki-laki hebat tidak akan memukul istrinya biarpun istri layak dimukul tidak akan mencaci istrinya biarpun istri layak dicaci Anda hebat atau bukan hebat ini perlu belajar serius wanita baik juga demikian wanita baik dia tidak akan berbantolim kepada tidak melakukan kekasaran kepada suaminya biarpun layak dikasari karena hidup tidak dengan kekasaran baginda Nabi mengajarkan keindahan dan kelamputan baik itu dulu supaya kita tidak hanya menjadi tukang cerita juga sementara dalam rumah kita ternyata ada kekerasan kita belajar dia kita sendiri kemudian tentu kita harus tahu sebabnya bermacam-macam ya sebabnya kejadian-kejadian semacam ini yang jelas adalah kurang pendidikan hati kurang tarbiah bagaimana dengan istrinya istrinya yang telah melahirkan anak-anaknya istrinya yang telah melahirkan anak-anaknya kalau orang punya hati kasar sama orang di luar sana saja susah ini coba berarti yang kurang tarbiah kurang pendidikan ayo kita belajar ada pun yang bersangkutan kita tidak mengerti sebabnya apa yang jelas dia telah berbuat keras kepada istrinya ya kan terlepas mungkin istrinya juga pernah menjadi sebab dia marah tapi kalau laki-laki baik tidak akan terpancing kadang sebagian saling menyalahkan aku begini karena istriku begitu tidak ada kalau anda melakukan kekerasan anda salah dan kejahatan yang luar biasa jangankan orang di dalam rumah di luar rumah saja bagi Nabi menyebutkan seorang perempuan yang katanya ahli ibadah disebut banyak sholat banyak puasa tapi dia menyakiti tetangga dengan lesannya lesannya Nabi mengatakan la khaira fiha gak ada baik yang perempuan itu indah min ahli nari menyakiti tetangga tetangga di luar pagar bagaimana kalau menyakiti orang di dalam rumahnya sendiri indahnya Islam kalau orang menerapkan Islam bukan action kita perlu serius bisa saja seorang ustaz tampak menebar senyum di mimbar tapi istrinya menangis di rumah ayo kita perlu jujur di saat melihat kenyataan apakah kegolongan orang yang dolim seperti dia cuman halus tertutup dengan kopiah saya cubah saya imah saya ayo jangan hanya menilai ah itu jelas tidak baik tapi jangan sampai kita termasuk kegolongan ketidakbaikan tersebut baik yang jelas diharamkan tidak diperkenalkan dalam Islam terbuat kedoliman dalam rumah tangga dengan orang di luar saja tidak boleh orang itu tidak benar tinggal bagaimana kita menyelesaikan problem itu tentu ide mulai dari diri kita sendiri semua yang menyaksikan acara ini ayo kita berbenah di rumah kita jangan menyakiti pasangan kita jangan buat kedoliman tangga dia sudah boleh minta cerai cuman masa perceraian menjadi menjadi tujuan atau dikit-dikit cerai dikit-dikit cerai siapapun anda mungkin ada seorang istri yang pernah didolim oleh suami ayo diselesaikan dahulu bagaimana caranya cari penengah yang bisa menyelesaikan tapi kalau terjadi kedoliman terus-menerus perceraian bisa menjadi satu solusi dan kadang seorang laki-laki dolim sementara dia masih mengharap dari perempuannya istrinya istri yang minta cerai dia akan campai ke hadis Allah paling benci dengan cerai mengancam jadi seolah-olah istri yang minta cerai itu jadi dosa oh enggak kalau istri didolimi minta cerai bisa menjadi wajib kok jadi jangan menyalahgunakan hadis Nabi untuk kepentingan dirinya seorang suami yang tidak mau mencerai istrinya yang telah didoliminya sementara istri yang menuntut cerai malah marah-marah bahwa hadis Nabi anda salah menggunakan hadis Nabi bisa jadi pecerai menjadi wajib karena kedolimannya gak bisa dihentikan seperti itu yang jelas akan tapi biarpun diizinkan seorang perempuan didoliminya suami minta cerai tapi jangan langsung mengambil langkah cerai tapi solusi bagaimana barangkali ada sesuatu yang boleh dibenahi bisa saja memang dia adalah memang brutal atau mungkin ada masalah dengan mentalnya dan sebagainya yuk kita selesaikan bersama karena mempersatukan lebih indah lebih utama daripada harus memisah seperti itu kurang lebih ya seperti itu Buya bagaimana kalau misalkan tidak bisa cerai dengan alasan anak itu perlu kecerdasan apakah di saat di saat suami dan istri terus bersama setiap hari melihat ibunya ditempelangi anak bisa menjadi anak yang baik anda sebagai perempuan harus cerdas juga laki-laki cerdas juga mempertahankan rumah tangga itu maksudnya apa setelah dipertahankan akan tumbuh buah yang baik jika dipertahankan terus terjadi percaya cacimaki dan sebagainya suaminya bilang istrinya binatang ini binatang anaknya mempunyai bapak ibu binatang apakah mungkin anak bisa menghargai ibu apakah anak bisa menghargai ayah akibatnya anak menjadi benci pada ayah bundanya bisa jadi perpisahan akan lebih bagus tapi perpisahan dalam islam adalah istasreh bihsan tidak ada cacimaki bahkan seorang suami yang telah mencerai istrinya jangan mengajari anaknya membenci istrinya seorang istri yang telah dicerai oleh suaminya jangan mengajari anak yang musuhi bapaknya kenapa kalau anda sebagai seorang istri mengajari anak anda bermusuhan dengan ayahnya ayahnya yang telah pisah dengan anda anda telah mengajari anak anda masuk neraka kenapa dia menjadi anak yang tidak bisa bakti pada ayahnya anda seorang suami mencerai istri kemudian anak anda anda racuni maka anda adalah mencerumuskan anak ke neraka tapi seorang suami yang baik terserai bihsan berpisah baik-baik tetap ajari anaknya anakku ibumu sudah pisah dengan ayah tapi ingat ibumu tetap ibumu berjanji nak ya kalau kau sukses hormati umimu muliakan umimu seorang ibu pun juga demikian nak ayahmu mencerai ayahmu kamu tahu tentang ayahmu ya tapi ingat suatu ketika kalau kamu sukses sekarang sudah niat kamu harus muliakan ayahmu sampai kapanpun ayahmu tetap ayahmu ini pendidikan dalam Islam bukan berantem jaci magi oleh orang-orang yang gak ada nah ini semakin panas kita nantikan di episode berikutnya jadi jangan lupa subscribe dan follow sosial media Nambu TV sampai ketemu di episode berikutnya